Rewind Orang Kudus 24 April, Santo Fidelis dari Sigmaringen, Martyr. Santo Fidelis dilahirkan di Jerman pada tahun 1578 dan diberi nama Mark Ray. Bersama saudaranya George, Mark menuntut ilmu di Universitas Freckburg untuk menjadi seorang pengacara. Rasa belas kasih Mark pada sesamanya yang menderita sudah nampak semasa masih mahasiswa. Ia sering mengunjungi mereka yang sakit dan yang miskin. Setiap hari, ia selalu meluangkan waktu untuk berdoa. Saudaranya memutuskan untuk menjadi seorang Imam Franciskan Kapusin. Sebaliknya, Mark menamatkan kuliahnya dan menjadi seorang pengacara terkenal. Mark seringkali membela perkara kaum miskin yang tidak memiliki uang untuk membayar. Oleh sebab itulah, ia dijuluki pengacara orang miskin. Karena Mark seorang yang jujur, ia menjadi muak dengan ketidakjujuran yang terjadi dalam pengadilan. Ia memutuskan untuk mengikuti jejak saudaranya dan menjadi seorang imam. Mark menerima jubahnya dan memilih nama biara Fidelis yang berarti setia. Fidelis bersuka cita ketika ia diutus ke Swiss. Pada masa itu, Jenewa Swiss adalah pusat gerakan protestan yang menonjol di Eropa. Di sana, banyak orang yang memusuhi iman Katolik. Santo Fidelis ingin memenangkan jiwa mereka dan membawa mereka kembali ke pangkuan gereja. Kotbah-kotbahnya membawa hasil yang menakjubkan. Banyak orang kemudian kembali ke pangkuan gereja Katolik Roma. Karena hal ini, para pendukung protestan menjadi amat marah dan berusaha untuk membunuhnya. Santo Fidelis tahu bahwa hidupnya ada dalam bahaya. Namun demikian, ia terus saja berkotbah. Suatu hari, di tengah ia berkotbah, sebuah peluru ditembakkan tetapi meleset. Fidelis tahu bahwa ia harus meninggalkan kota itu saat itu juga. Dan ia melakukannya. Namun, saat ia sedang dalam perjalanan ke kota terdekat, segerombolan orang mencegatnya. Mereka memerintahkannya untuk berhenti berkotbah dan mengingkari iman Katoliknya. Fidelis menjawab dengan tegas, Aku tidak akan mengingkari iman Katolik. Orang-orang itu lalu menganiayanya dengan tongkat. Pentung dan senjata lainnya. Dalam keadaan terluka, sang imam memaksakan dirinya untuk berlutut. Di tengah hujan pukulan, ia berdoa seperti doa Yesus ketika berada di kayu salib. Tuhan, ampunilah musuh-musuhku. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Para Calvinis and Zwinglians itu terus menganiayanya hingga ia tewas mengenaskan. Kemartiran Fidelis terjadi pada tahun 1622 saat ia berusia 44 tahun. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Benedictus ke-14 pada tahun 1746.